Halo, selamat datang di Freeny Motaro Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh kebarokahan, dan dimudahkan apabila kalian dalam kesempitan, apabila kalian dalam keadaan sakit, semoga kalian diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin, ya rabbal alamin. Dan bagi yang lagi menunggu cinta, semoga cinta itu segera datang di kehidupanmu. Dan semoga semuanya bahagia. Karena kalian suka mendoakan aku di kolom komen, makasih ya doa yang baik, terbaik untukmu berlipat-lipat. Oke, kali ini aku akan reading, banyak inspirasi dari personal reading. Temanya adalah koneksi spiritualmu. Seperti apa sih kamu sama jodohmu? Kalau kamu belum ketemu si dia, atau dengan seseorang yang kamu punya sekarang. Kamu bebas milih berapapun. Ada tiga pal ya, pal satu tempat cincin, kapal, pal dua ini, pal tiga ya, kiss. Oke, tapi aku ingatkan bahwa ini adalah tetap general reading, pembacaan umum, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok. Pastinya kalau mau lebih cocok, lebih detail, itu disarankan ya ke personal reading, di mana nomernya banyak lewat. Dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Tetap harus bijak dalam mengambil langkah apapun ya, lovelies. Nah, bagi kalian yang belum bisa menentukan, mau pilih yang mana ya, bagi yang baru, di-post aja videonya ya, sayang. Aku akan mulai dari pal satu ya, bye. Halo, pal satu, ya tadi kamu pilih tempat cincin ya, nah kita lihat koneksimu ya. Oh my God, pal satu, ada love. Oh my God, heart with the key and engagement ring. Wow, 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 wow. Sepertinya sih kalian dalam suatu langkah, dalam waktu dekat ini menuju ke persatuan ya, atau nikah, atau tunangan, atau seenggaknya kalian jadian, ya, atau kalian menemukan soulmate-mu ya, seperti digambarkan hati dengan lubang kunci, ada kuncinya, ya, atau kamu menemukan kuncimu, atau si dia menemukan gemboknya, ya. Seperti itu, ada cinta yang datang, unconditional love, cinta yang emang ditakdirkan untukmu, ya. Bisa saja kalau kamu sedang dalam relationship, si dia lah orangnya, ya. Kalau belum, bisa saja nanti ke depan kamu akan ketemu seseorang yang ditakdirkan untukmu. Energinya sih lebih ke soulmate aku lihat ya. Mungkin ada sedikit yang twin flame, tapi lebih ke soulmate aku lihatnya, gitu ya. Ada suatu komitmen nanti ke depan, ada suatu langkah yang lebih pasti, langkah yang lebih serius, ya, ada suatu union, tuh, kan. Ada suatu persatuan ya, getting together, perfect, open your heart. Nah, bisa juga open your heart ini, lebih ke pesan untukmu, ya. Bisa saja kamu merasa, ih bunda, kok aku mau lagi single-singlenya, lagi jomblo-jomblonya. Nah, bukalah hatimu, kalau gitu. Lebih optimis, bermanifestasi dari sekarang tentang ini, tentang jodohmu, ya, sayangnya. Oke, nah, berarti sekarang aku akan lihat di tarotnya, ya. Untuk perjalananmu seperti apa, atau pesan, kita lihat saja nanti, ya. Oke. Palsatu, selamat ya, bagi yang kalian ternyata emang udah mau nikah, atau udah mau tunangan, tulis aja di kolom komen, ya. Aku ucapkan selamat, semoga kalian lancar. Bagi yang udah tunangan, atau udah nikah, aku juga ucapkan, semoga kalian langgeng, ya. Dan bisa mempertahankan cinta kalian. Seperti aku bilang, bagi yang masih belum punya suatu gambaran siapapun, just open your heart. Think positive, ya, oke. Nah, ada tiga pedang, ada the star. Oke, oke, bisa saja ini sebagai suatu perjalanan, ya. Lebih ke perjalananmu dalam menemukan si dia. Oke, oke, oke. Oke, oke. Akulnya sih gini, ya, lovelies, ya. Nah, ini di back of the deck-nya kamu ada, tuh, ten of one, tapi ini ada cinta baru datang. Nah, ini ya. Jadi gini, lovelies, sepertinya sih ini lebih menjalankan perjalananmu. Menuju seseorang yang mempunyai kunci hatimu. Yang pas banget kuncinya, ya, berarti seseorang yang ditakdirkan untukmu. Kamu di sini sekarang, untuk sebagian, ya, makanya ada open your heart. Buka lah hatimu. Karena kamu masih merasa terbelunggu oleh cerita cinta lama. Suatu yang membuatmu negatif. Karena untuk menarik cinta, kamu juga harus positif. Kayak gitu. Nah, PR-mu apa? Healing. Menyembuhkan lukamu. Ya, karena luka pun juga selain fisik, ya. Kita jatuh, kita tergores sama pisau. Itu luka, kan? Pasti harus disembuhkan, dong. Karena kalau enggak, malah lebih, sorry ya, kalau luka tuh kayak nanahan. Kayak gitu deh, ya. Malah tambah parah. Nah, sama jiwa juga gitu. Harus disembuhkan. Dengan apa? Pastinya dengan mengisi hidupmu dengan cinta. Lakukan apa yang membuatmu uplifting, ya. Membuatmu happy, ya. Misalnya, nyanyi-nyanyi sambil ngepel-ngepel, ya. Kalau feminim sambil ngepel-ngepel, sambil masak-masak, mendengarkan lagu. Atau kamu kalau lagi sedang tertimpas suatu kesedihan yang berat banget, bisa curhat-curhat. Ya, melepaskan energi negatif itu untuk mengisi hidupmu dengan cinta. Ya, atau apa aja. Misalnya kamu senang berenang, berenang. Misalnya kamu senang baca, baca. Ya, apapun itu. Nah, ke depan aku sih lihat. Dari kegigianmu, dari manifestasimu, seperti energi star ini. Kamu seperti memohon kepada semesta. Atau sudah melakukan manifestasi, di mana kalau manifestasi, itu lebih ke gratitude, lebih ke bersyukur, ya. Bersyukur bahwa kamu sehat. Bersyukur bahwa kamu masih dibukakan suatu jalan di mana seseorang yang tidak layak untukmu dipisahkan. Ke depan kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar ditakdirkan untukmu seperti heart with the key. Dan yang orang datang ini serius, loh. Ya, seperti itu. Nah, ke depan kamu akan tumbuh, ya. Seperti pohon ini tumbuh, di mana kamu akan merasakan ke depan, di mana kamu menjadi seseorang dengan versi kamu yang lebih baru. Pastinya ada spiritual awakening di sini. Kamu tidak sendirian. You are not alone. Karena apa? Semesta membantu bebanmu. Semesta mengarahkanmu menuju seharusnya ke mana kamu berada. Nah, kamu tentunya masih skeptis seperti digamarkan empat piala ini, ya. Seperti itu. Tapi cinta itu akan datang, tidak usah takut, ya. All you have to do is love yourself. Mencintai diri sendiri, ya. Cinta itu akan datang. Sepertinya sih cinta yang datang ke night of one. Ini artinya cepat, ya. Karena artinya api. Ketika kamu sudah healing, ketika kamu sudah positive thinking, ketika kamu percaya samesta akan mengarahkanmu ke mana seharusnya. Cintamu berlabuh, Sidi akan datang, ya. Lebih ke energi Aries Leos Sagittarius, ya. Kalau kamu, aku lihat banyak di Cancer Pisa Scorpio. Ada di Aries Leos Sagittarius juga ada, ya. Gemini Libra Aquarius juga ada. Aku lihat. Gitu. Nah, di sini, ya. Selain kamu bertransformasi menjadi seorang manifestator ulung dari broken hearted-mu. Bisa ada yang cerai, kalau udah berumata nggak bisa. Broken hearted-nya tuh bisa lebih ke kamu dulunya digantung. Ada yang abusive, ya. Yang ketoxik. Nah, ke depan ini yang kamu dapatkan. Ya, koneksimu. Atau ini ada cerita masa lalumu, kalau kamu udah ketemu orangnya. Berarti sih dialah orangnya. Gitu loh, lovelies. Oke, selamat untuk pas satu. Terima kasih banyak sudah nonton, ya. Dan jangan lupa kasih aku like. Jangan lupa juga subscribe channel aku. Bagi yang belum dah subscribe channelnya Tarasunda, ya. Bye. Halo, file 2. Tadi kamu pilih couple. Cute ini, ya. Semoga kalian segera menemukan seseorang yang bisa diajak bikin souvenir seperti ini, ya. Oke, kita lihat koneksimu, ya. Koneksi spiritualmu lebih tepatnya. Oke, ada addiction. Abundance. Ada clock. Oke. Ini paling aku pilih loh, ya. Nah, di sini aku lihat, ya. Lebih ke... Kamu akan ketemu seseorang, ya. Tapi nanti, gitu. Ya, sepertinya. Lebih ke... Need time. Takes time. Atau bisa saja untuk sebagian. Sepertinya sih ada beberapa juga yang udah punya pacar di sini, udah punya pasangan. Tapi, butuh waktu untuk mengarah ke sesuatu yang lebih serius seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, gini deh biar kelihatan, ya. Nah, ke depan tuh akan ada progress. Bakal ada kemajuan ke suatu langkah yang lebih serius. Lebih pasti seperti itu, ya. Tapi PR-mu apa? Keep a positive mindset, ya. Nah. Lebih ke... Harus berpikiran positif bahwa cinta itu ada. Bahwa kamu akan menemukan seseorang yang ditakdirkan untukmu, ya. Manifest exactly what you want. Dengan gratitude, dengan bersyukur. Ya, karena dengan bersyukur, kamu akan ditambah nih bliss-nya, keberkahannya. Jadi, koneksimu ini apa, ya. Nah, di sini emang belum terlihat, ya. Bisa saja kamu akan ditakdirkan sih, aku merasa ketemu soulmate. Ya, mungkin beberapa ketemu twin flame. Bisa saja, yang karmic relationship udah ada di belakang. Jadi, karmic karmu sedang menyelesaikan karmic relationship-mu, koneksi spiritual-mu yang lama. Di mana juga aku lihat yang lama ini ada suatu PR di mana kamu harus meninggalkan codependency, di mana kamu kayak tergantung, kayak terobsesi. Padahal, bisa saja relationship-mu sama si dia, yang sekarang atau yang udah berlalu itu, itu lebih ke apa ya, orangnya controlling. Bisa saja ada yang toxic relationship. Bisa saja dia kayak ngontrol, kamu banget. Kamu gak dikasih kebebasan, sehingga kamu gak berkembang sebagai seorang jiwa. Terutama kalau udah nikah, itu susah banget. Kalau itu karmic ya, cintaku. Oke, lovelies. Nah, di sini kamu perlu waktu untuk healing. Karena kalau udah healing, kamu ada progress. Akan ada suatu tahapan, baru dibuka nih oleh semesta. Pintu ditutup, masa lalumu pintu terbuka lagi. Untuk apa? Bisa saja pintu terbuka ini. Pertama, kamu ketemu keberkahan di rejeki, di finansial. Yang justru, kalau aku ya, mengharap banget ini abunan siap. Keberkahan di rejeki. Atau bisa saja keberkahan ini nanti datang juga dalam bentuk cinta. Cinta yang membawa keberkahan. Amin. Ya robar alamin ya. Coba kita buka cerita cintamu ya, lovelies. Sebentar. Sepertinya sih, bagi yang masih punya suatu hubungan, relationship yang sepertinya mengarah ke dimana kamu digantung, ya, dimana kamu di ada yang controlling, ya, dan sepertinya malah kamu menjadi, jadi nggak bebas menjadi dirimu sendiri, ya. Oke, ada Seven of Pentacles, ada The Tower, Ace of One. ada Five of Pentacles, ada Seven of Swords belakang. Nah, ada pengkhianatan ternyata di belakang, ya, lovelies. Seperti, seperti digambarkan tujuh pedang ini, dan ada The Tower. Ini menandakan, ya, kalaupun ada pengkhianatan atau sesuatu yang ternyata membuatmu terpuruk banget, ya, ini kamu harus tinggalkan. Jadi bisa saja kamu masih berharap si dia membaik, si dia berubah, seperti itu, ya. Tapi, di sini, ya, PR-mu adalah untuk lebih membuat suatu pembaharuan, seperti digambarkan Ace of One. Ya, jangan mencari suatu cinta yang tidak bisa kamu dapatkan. Jangan mengharap suatu cinta yang justru malah membuatmu sedih, yang malah mengecewakan kamu, ya, berkali-kali malah mungkin seperti itu, ya. Coba aku buka lagi, ya. Kamu di sini, aku lihat lebih banyak energi Virgo atau Capricorn, ya, sama Aries, Leo Sagittarius. Gitu. Coba aku lihat lagi, ya. Nah, ada Seven of Pentacles. Aku sih rasa, ya, kamu akan mendapatkan suatu keberkahan atau karma baikmu dengan keberkahan ini, loh, finansial. Ada Angie the Fool, yes. Ada suatu pembaharuan, ya. The Hermit. Dan ada Strength. Yes, ada Strength. Dan ke depan ada Four of One, dong. Oke. Ada Justice juga, tuh, ya. Nah, di sini sih aku lihatnya gini, Lovelies, ya. Untuk file dua, ya, koneksimu nanti, ya, emang belum kelihatan, karena lebih banyak PR di kamu, ya, di mana kamu harus lebih PR-nya tuh untuk ngebentuk dirimu, bisa saja strength ini, kamu nanti tempaannya lebih ke semesta akan ngebentukmu, menjadi seseorang yang, lihat dong, ularnya aja nurut, ya, sama kamu, ya. Seperti itu. Padahal kamu penuh cinta orangnya. Ya, ada bunga-bunga segala seperti itu, ya. Oke. Sebentar, Lovelies. Nah. Aku rapikan dulu, ya. Nah, seperti itu. Ada Justice. Keadilan itu akan datang untukmu. Ya, karena apapun itu, ya. Apabila seseorang memperlakukanmu sepertinya nggak adil, membuatmu bersedih, padahal kamu orangnya memberi dengan ikhlas, cinta tentunya, ya, memberinya. Nah, akan keadilan itu akan datang untuk kepadamu. Tapi, kamu harus berbuat. Kamu harus melangkah. Ya, keadilan itu datang. Kalau kamu melangkah, seperti digambarkan ini, The Fool. Gitu. Dan ke depan, kamu ada suatu Four of One. Ini ada energi selebrasi. Ini selebrasi bisa untuk kamu menjadi, kamu dengan versi yang lebih kuat, seperti digambarkan strength, di mana kamu ke depannya akan mendapatkan apapun datang kepadamu, ya. Terutama di keberkahan materi. Kalau cinta, aku rasa kamu perlu healing dulu. Karena ke depan, ya, cinta itu akan datang, ya. Emang di sini belum terlihat, tapi selebrasinya sudah ada, ya. Udah nunggu selebrasinya. Berarti di sini ditekankan ke kamu untuk healing, untuk melepaskan dirimu dari energi-energi gatir, seseorang yang sepertinya membuatmu kecewa, seseorang yang membuatmu sedih, ya, seperti itu. Kamu harus bangkit, ya, karena kamu tidak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Kamu layak mendapatkan cinta. Cinta ada di mana? Cinta ketika kamu memperbaharui langkahmu. Cinta ketika kamu memulai lagi hidupmu, membuka cakra walak barumu. Oke, makasih banyak, ya, file 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe channel aku, sama channelnya Tarasunda, ya. Bye. Halo, file 3. Kamu tadi pilih kiss, ya. Kita lihat koneksimu sama si dia. Si dia yang sudah ada di hidupmu sekarang, atau belum, ya, atau sudah berlalu, ya. Lihat aja mana yang nyambung ke kamu, ya. Oke. Ada mask, ada topeng. Not showing true feeling, tidak memperlihatkan perasaan true feeling itu perasaan yang sebenarnya. Hmm, ini dia. Can't make relationship. Dan ada the sword and rose, ya. Oke, oke. Let me tune in to the energy. Oke, lovely. Sepertinya hubunganmu sama si dia, bisa yang ada sekarang, atau yang sudah berlalu, itu adalah karmik. Karmik ini lebih ke lessons, ya. Lebih ke pembelajaran. Ada letting go and loving you. Nah, karmik ini biasanya ruwet banget, ya. Ruwet banget. Kamu ketemu seseorang yang tidak bisa kamu miliki, misalnya. Kamu ketemu seseorang yang perbedaannya itu susah banget di jembatan, nih. Kamu ketemu seseorang di mana kamu sudah tidak bisa mencintai lagi. Karena kamu sudah terikat. Udah nikah, misalnya. Atau udah tunangan. Atau udah punya pacar yang di mana kamu udah ketemuan keluarga. Kayak gitu, ya. Nah, kami ke lessonship ini biasanya mutual. Si dia senang, kamu sayang, dia sayang, kamu cinta, dia cinta. Tapi tidak bisa saling memiliki. Bisa juga nikah, ya. Nah, ketika pernikahan itu terjadi, banyak banget apa namanya, lebih ke badainya, ya. Dan apa yang terjadi ketika badai itu melanda, baik itu ketika kamu pacaran atau ketika kamu nikah, ya. Banyak banget badainya. Itu untuk nguatin kamu. Kamu ada pembelajaran dari si dia, si dia ada pembelajaran dari kamu. Jadi sama-sama mendapatkan suatu pembelajaran. Untuk apa? Untuk jiwamu. untuk spiritualmu. Karena kamu ditempa di jiwa itu, ya. Dengan seperti ini. Ya, dengan suatu kekecewaan, ada broken hearted. Ya, karena biasanya kalau orang happy-happy aja, dia secara spiritual dia nggak terbangun. Seperti itu, ya. Dan karmik ini bisa juga dimungkinkan salah satunya karena kamu di masa lalu, maksud aku, di kehidupan masa lalu ada keterkaitan. sehingga kamu disini bayar karma. Nah, ketika ini selesai, aku rasa kamu akan ketemu seseorang yang ditakdirkan untukmu, ya. Atau bisa saja karmik ini lebih ke kamu yang menjadi seseorang yang jauh lebih bijak, jauh lebih hebat, jauh lebih baik, dan spiritual. Kamu terbangun, malah nanti malah ada yang bisa, maksud aku, punya kebisaan tertentu, ya, secara spiritual atau secara supranatural. Nah, ada juga disini terjadi ketika seseorang ini nggak menunjukkan perasaan aslinya. Seperti itu. Kedepan, kamu akan mendapatkan suatu pencerahan, ya, ada clarity, ada truth, ada revelation, ada suatu kebenaran terbuka. Ya, dimana ini adalah untuk penyelesaian karmikmu. Seperti itu. Ya, coba aku lihat ke depan kamu seperti apa, ya. Karena kalau karmik, biasanya itu untuk penyelesaian karma, ya. Nah, aku sama mantan, ya, itu karmik. Karena setelah selesai, akunya berubah ke arah sini, ke arah tarot, gitu ya, ke arah spiritual, seperti itu, ya. Dan banyak dari klien kalian yang biasa personal reading sama aku, banyak yang menemui karmik relationship ini. Tapi, nggak semuanya gagal. Ada sih sedikit yang akhirnya mereka masih bersama, ya, seperti itu. Tapi, sebelum jadi bersamanya, itu karmik banget, ya, seperti itu. Pokoknya intinya, untuk menyelesaikan karma aja, untuk bayar karma, kayak gitu, ya. Berat emang, ya, seperti itu. Dan pastinya di sini lebih ke energinya soulmate, ya. Oke, kita lihat, ada two of sword, ada the emperor, ada the emperor, seven of point, five of cup, ada temperance. oke, 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 Berarti, ya, kamu tuh emang dimatengin nih, ketika ketemu dengan si dia, ya, seperti itu. Ketika ketemu si dia, kamu dimatengin, seperti ini, digambarkan ini, seven of coins, ya, agar, kamu menjadi seseorang yang, seperti energi ini, the temperance, kamu udah melunasi, melunasi karmamu, sehingga kamu udah tinggal, menunggu karma baikmu, datang. Kamar baikmu, aku udah upload ya, sepertinya sih, dua hari yang lalu, atau, tiga hari yang lalu, ya, coba kamu cek aja, seperti itu, ya. Nah, sepertinya sih, di perjalanan hidupmu, emang banyak kesedihan, banyak dukanya, ya, dari karmical relationship ini. Tapi, di sini, kamu dibanggukan secara spiritual, matamu emang tertutup, tapi mata batinmu terbuka, seperti itu, ya, dan pastinya kamu dibimbing, oleh semesta ke arah, dimana seharusnya kamu berada, ya, coba kita lihat ke depannya lagi, kamu seperti apa sih? Kamu di sini, banyak energi, aries leu sagitarius, ya, ini di, sagitarius, ada, aries leu sagitarius, betul, virgo taus capricorn, cancer, pisciscorpus, ada gemini libra aquarius juga, ya, jadi komplit, paling ini, ada ace of coin, ya, ada suatu pembaharuan, ace of sword, ya, banyak energi pembaharuan, ya, ketika kamu sudah selesai dengan kamitmu, kamu mau apa? ya, ini sepertinya pintu semua terbuka untukmu, misalnya karir baru, bisnis baru, ya, apapun itu, ya, kamu di logika juga di asah, di spiritual juga di asah, ya, tree of coin, itu kan, jadi lebih banyak keberkahan, terutama sih aku lihat di sini, yang datang ke kamu, lebih banyak keberkahan di materi, ya, gitu, oh my god, ace-nya sampai tiga kali, oh my god, di belakangnya dong, partiga, the lovers, kamu akan ketemu seseorang yang emang, ditaktirkan untukmu, ini energinya, koneksinya bisa soulmate, bisa twin flame, ya, seperti itu, untuk sebagian, tapi kalau twin flame itu, sepertinya sih, hanya untuk sebagian kecil, nah, banyak ini sih pembaharuan, love list tuh, as of coins, as of sword, as of one, spiritualitasmu tumbuh, banyak pintu terbuka, untuk finansialmu, kamu jadinya logikanya juga lebih bagus, banyak yang, teman-teman si jiwa datang ke kamu, dan kamu sudah mengusir ketakutan-ketakutanmu, kamu menjelma menjadi seseorang yang baru aja, dan walah, the lovers datang, oke, energy soulmate datang, ya, makasih banyak ya, file 3 sedang-teman, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe ya, bagi yang belum, subscribe channel aku, dan subscribe channelnya Tara Sunda, ya, bye,